Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemeriksa Story Anahul Saya disini bersama dengan salah satu penulis yang bisa dikatakan sedang naik daun Yaitu adalah penulis yang bernama Naralah Musi Tangan saya ini sedang memegang buku karyanya yang sedang naik daun Yang berjudul Things About Him Nah bagaimana kisahnya, bagaimana proses penerbitannya Dan apa sih cerita yang ada di dalam buku novel ini Mari kita simak wawancara saya dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kak Naralah Musi ya Jadi ketika menulis novel yang berjudul Things About Him Ada kesulitan enggak pada saat menulis buku ini? Alhamdulillah lancar Cuma kesulitannya karena ini sudut pandang remaja Dan saya sudah enggak remaja Jadi saya menggunakan riset membaca banyak buku remaja Kemudian juga bertanya-tanya kepada ponakan saya yang remaja Tentang hal-hal yang sangat digemari Atau lagi in atau pelajaran-pelajaran yang ada di anak SMP, SMA Maka saya harus riset membaca Mungkin kesulitannya hanya itu Yang lainnya lancar Oke Kak, Kak Naralah ini sudah berapa buku yang sudah diterbitin? Ini buku ke-8 Buku ke-8 Iya Dan sebelumnya buku saya berjudul Rival Brother Ini juga buku remaja Tapi sudut pandangnya ada dua Sudut pandang pertama si toko cowok Sudut pandang kedua si toko cewek Nah untuk Things About Him ini Sudut pandangnya satu, toko cewek Maka dari itu ini agak kesusahannya di situ Karena saya harus berperan Untuk memandang sisi masalah dari sudut pandang toko cewek Oh gitu Jadi kalau menurut saya ya Penulis memang benar-benar mempunyai ciri khas Nah Kak Naralah ini adalah ciri khasnya menceritakan tentang kisah remaja ya Iya, oh bagus Jadi cerita yang unik Yang paling unik menurut Jenang itu yang mana? Peristiwanya apa sih? Di buku ini Jadi yang unik adalah si toko ini sangat menyukai biologi Jadi di buku ini akan dijelasin bagaimana hewan-hewan itu perangainya ketika mereka mungkin marah, merajuk, atau mendekati lawan jenis Itu hewan, jadi dibahas Kemudian pembuatan Natal de Koko Pembuatan Natal de Koko ini biologi banget karena dengan mikrobakteri Nah dengan pemasukan unsur-unsur biologi itu Satikit Thinks About Him ini adalah novel yang baru Karena belum ada novel-novel lain yang membahas tentang biologi Dan karena tokohnya itu menyukai biologi Otomatis dunia biologi pun sedikit dibahas Nah ini yang menarik Pak Marissa Jadi Kak Naralah Musi ini adalah penulis yang basicnya itu bukan dari basic penulis Jadi dia itu kuliah di teknik kimia undip Itu yang menarik Nah coba kita tanya bagaimana sih kok bisa yang awalnya basicnya teknik kimia Kok bisa terjun ke dunia ke penulisan Cerita sedikit aja ya Kak Jadi awalnya saya di teknik kimia undip Kemudian lulus Kemudian kerja di chemical engineer Ya sesuai dengan jurusan saya Kemudian satu tahun kerja Allah ngasih saya penyakit Namanya gagal jendial Oh sakit ya? Iya karena sakit itu mas Awalnya saya curhat di media sosial nih Tentang penyakit Tentang perasaan saya Harus cuci darah Dua minggu Eh dua kali seminggu Dua kali seminggu Itu ternyata mendapat respon dari para follower saya Kok tulisannya bagus Kenapa gak coba bikin buku atau nulis Dari celetukan atau komentar para follower saya itu Saya jadi pengen Oh jadi kayaknya saya harus mulai belajar Bagaimana cara menulis dengan baik Dari situ saya beli banyak buku Kemudian mulai membaca Kemudian belajar sendiri Tentang bagaimana menulis Dan masuk ke komunitas menulis Alhamdulillah di Yogyakarta Nah itu awal saya menulis Kamu sukses Jadi perlu diketahui Pemerintah bahwa seorang penulis itu Rata-rata Penulis itu kan sehat ya Jadi ini kita perlu mencontoh dari Kak Nara Alhamdulillah Bahwa beliau itu yang awalnya punya sakit binjal Dia justru Mengalihkan ke bidangnya Mengalihkan ke bidangnya Dia berawal untuk mencoba Mendapat dukungan Mendapat suntikan moral dari pendukungnya Atau follower ya Yang didoistudia sosial media itu Nah dari awal itu Semangatnya muncul untuk menulis ya mas ya Oh ya Itu adalah suatu pelajaran yang baik buat kita semua Nah kira-kira mas Kalau misalnya Pak Jendengan sakit Sedang mengalami sakit Kira-kira fokus gak Ketulisan itu Ketika menulis itu Mengalami sakit itu Fokus gak Enggak Jadi jadwal menulis saya itu Berhenti ketika sakit Jadi biasanya mas sebelum cuci darah itu Sudah agak kurang bagus ya kondisinya Kemudian setelah cuci darah Atau hari cuci darah itu Saya benar-benar harus rehat Itu harus tidur Kurang lebih seharian Habis cuci darah Malamnya baru Hari berikutnya Saya mulai produksi lagi Mulai mencoba menulis lagi Karena saya menulis menggunakan outline Jadi Tidak bakal Mandek Melihat Tadi kemarin menulis apa Sekarang dilihat lagi catanya Oh sampai sini Menulis lagi Dan awalnya saya kan tadi terkesan Tersesat di dunia literasi ya Malah sekarang saya merasa Bersyukur masuk ke dunia literasi Ternyata dengan menulis Saya menjadi lebih sehat Lebih bersemangat Dan juga memiliki target Untuk diselesaikan Jadi Alhamdulillah dengan menulis Saya menjadi lebih sehat Dan lebih Semangat Terus yang Kedepannya mas Kedepannya nanti Mas Kak Nara itu Nanti akan menerbitkan Buku lagi Iya Insya Allah ini masih proses Proses Nah bayangannya Ini konsep-konsep awalnya Itu seperti apa nanti Buku yang selanjutnya Nanti akan tertipu Selanjutnya berjudul Insya Allah A Sky Full of Stars Jadi Ini Berkaitan dengan Isu keluarga Jadi Rival Maksudnya bukan rival Saudara Kakak adik Tapi Memiliki perlakuan yang berbeda Terus orang tuanya Sehingga membuat Mereka Seperti terkesan musuh Untuk menentukan Alur cerita yang seperti itu Kak Itu bisa Kak Nara tentukan Melalui riset dulu Atau mungkin Ada Teman-teman yang Tiba-tiba cerita Atau gimana Bisa menentukan Alur cerita yang seperti itu Kalau persaingan Keluarga sih Emang Kakak adik itu Biasanya kan Terjadi ya Saya sendiri kan Saya anak ke-8 nih mas Ada 7 kakak Kakak lainnya Itu Persaingan itu wajar Tapi ketika Saya menuliskannya itu Pasti akan Ada Perkembangan Plop Atau perkembangan Cerita Mulai dari nanti Yang di Sky Full of Stars Itu akan ada Persaingan keluarga Kemudian yang kedua Ada Ada Seorang Yang Berjuang Demi mimpinya Walaupun dia orang miskin Jadi ada Ada tiga tokoh utama Kakak adik Yang dua-duanya ini bersaing Tadi Yang satunya ini cewek Yang pengen banget Menjadi dokter Tapi Kendala ekonomi Nah mereka bertiga ini Berjuang Masing-masing Untuk Menggapai mimpinya mereka Bintang-bintang di langit Itu dibarakan Di jujur Kalau boleh tahu mas Kira-kira Nanti ceritanya Itu mengandung nilai apa Di dalam cerita buku itu Yang pertama adalah Kerja keras Perjuangan Yang kedua adalah Semangat meraih Cita-cita Yang ketiga adalah Persahabatan Dan keluarga Jadi saya mengambil Isu keluarga Ada Kemudian isu persahabatan Yang ketiga Isu Ya romans Oh gitu Berarti Jiri khasnya itu Dipakai lagi ya Iya Selalu Selalu Peluarga Persahabatan Sama Romans Ya Ya gitu aja Pemirsa Wawancara sedikit Dengan Kak Naralah Musi Yang adalah penulis Yang sedang naik daun Ya semoga Kita doakan Semoga Kak Naralah Musi Ini selalu sehat Dan semoga Selalu berkarya Untuk masyarakat Dan jangan lupa Beli Buku novelnya Di toko buku terdekat Ya Yang berjudul Things About Him Karya Naralah Musi Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Ya Terima kasih Terima kasih